Kisah Maka dia berlari berlawanan arah dengan anak-anak yang lain Dan terbukti layangan tersebut mendarat tepat di hadapannya Hari demi hari Ikin dan Jaya selalu menghabiskan waktu berduaan Bahkan Ikin selalu menuruti apa yang diperintahkan Jaya Hingga pada suatu hari dimana mereka dihadang oleh remaja pengganggu yang bernama Asep Sontak saja Ikin mengeluarkan ketapel dengan tujuan melindungi Jaya Dan orang tersebut pun lari ketakutan Ketika pulang ke rumah ternyata Ikin juga sering membantu ayahnya Untuk mengerjakan beberapa pekerjaan rumah Namun siapa sangka si Jaya datang memanggil dengan memberi sebuah ketapel buatan Amerika Dari kebahagiaan itu mereka pergi ke tempat biasa bermain untuk menuliskan kata-kata yang menyentuh Bahwa kelak mereka akan menjadi sultan di kota Kabul Kala siang menjelang terlihat mereka dijemput oleh Bapak si Jaya menggunakan mobil yang cukup mahal Beliau bekerja di bagian politik negara namun dikarenakan ini adalah hari ulang tahun si Ikin Maka si Bapak membuatnya berkeliling menunggangi mobil mewah dan berhenti di sebuah toko layangan untuk membelikannya sebuah kata ulang tahun Singkat cerita Ada keesokan harinya yang tepat pada hari itu Biasa diadakan kompetisi adu layangan dalam satu tahun sekali Dari banyaknya peserta ternyata Ikin dan Jaya juga mengikuti perlombaan Sampai mereka berhasil menjadi pemenangnya Dan satu kebiasaan lagi bahwa jika ada layangan putus maka anak-anak bersaing mendapatkannya Sehingga Ikin ikut mengejar untuk diberikan kepada Jaya Dikarenakan tak kunjung datang maka Jaya berinisiatif menyusul sahabatnya itu Tanpa diduga ternyata Ikin bertemu kembali dengan Asep yang memintai layangan tersebut Dia juga menghasut persahabatannya dengan Jaya Namun dikarenakan tidak memiliki keberanian untuk melawan Sehingga Jaya hanya melihat dari kejauhan ketika Ikin mengorbankan tubuhnya disiksa oleh Asep Tidak lama kemudian Asep beserta kedua temannya pun keluar dari sana Dan terlihat di belakangnya itu Ikin membawa layangan sambil menahan luka Setelah kejadian tersebut Jaya tidak lagi melihatnya Dan ketika ditanyakan kepada ayahnya beliau berkata jika Ikin berada di rumah dengan alasan sakit yang tanpa sebab Beberapa hari kemudian akhirnya Jaya menemui Ikin di tempat biasa mereka bermain Tanpa diduga-duga tiba-tiba Jaya melemparkan beberapa buah tomat Berharap Ikin membalas perbuatannya Maksud hati melakukan hal itu karena Jaya merasa bersalah Sebab dia tidak bisa menolong saat dipukuli oleh Asep Tapi bukan balasan yang dia dapat Melainkan Ikin menemuri mukanya sendiri dan pergi meninggalkan Jaya sendirian Sejak saat itu Ikin lebih memilih membantu ayahnya dibandingkan harus menemani Jaya Sehingga Jaya mengadu pada bapaknya untuk mencari pembantu yang lain saja pak Akan tetapi ditolaknya dan memberitahukan jika ayah Ikin sudah mengabdi lebih dari 40 tahun lamanya Tak cukup sampai disitu Jaya pun mempintah Ikin dengan tuduhan telah mencuri jam tangan Padahal dia sendiri yang sengaja menaruhnya di tempat Ikin Namun tanpa diduga Ikin malah berpura-pura mengakui segala tuduhan yang diberikan padanya Karena tidak ingin melukai perasaan hati Jaya Terlihat keraguan atas pengakuan Ikin Maka Jaya pun memaklumi dan memaafkan perbuatannya Tapi ayah si Ikin merasa malu dan memilih untuk berhenti dari pekerjaannya Lalu pergi meninggalkan tempat tersebut Yang mengakibatkan mereka tidak pernah bertemu lagi seumur hidupnya Sin berganti dimana kota Kabul telah didatangi pemberontak yang bertujuan untuk menguasai kota Dikarenakan bapak Jaya merupakan penentang komunis dan menjadi salah satu incaran para pemberontak Sehingga mereka memutuskan untuk pergi ke Pakistan Di sana ayah Jaya memulai kembali usahanya dengan bekerja sebagai penjaga toko Serta dirinya memperbanyak hubungan dengan orang-orang terpenting di tempat tinggalnya sekarang Beberapa tahun kemudian Amir atau Jaya yang dulu kecil kini sudah tumbuh dewasa Dimana pada hari itu ayahnya memperkenalkan dengan mantan seorang jenderal dari kota Kabul Yang ikut mengungsi akibat kerusakan tempoh hari Tanpa disengaja rupanya sang mantan jenderal ini mempunyai anak perempuan bernama Soraya Ini parasnya yang sejak pada pandangan pertama Amir dibuat cetuh cinta terhadap si wanita ini Di suatu ketika Amir pun merengek terhadap bapaknya meminta untuk melamar kepada Soraya Kenengan kondisi tubuh yang sudah menua dan sakit-sakitan akhirnya memberindikan diri datang ke rumah jenderal Dan ternyata usahanya tidak sia-sia karena lamaran tersebut diterima Hingga mereka pun mengakhiri masa lajang dengan pesta pernikahan yang cukup meriah Setelah pernikahan selesai tidak lama kemudian Bapak Amir pun meninggal dunia Di hari itu juga tiba-tiba saja dia mendapat telepon dari sahabat bapaknya yang berada di Pakistan Sahabat bapaknya meminta Amir untuk bisa menemuinya Karena ada hal penting yang harus dibicarakan sehingga Amir memenuhi permintaan itu dengan izin dari sang istri Sesampainya di Pakistan percakapan pun dimulai oleh si Paman dengan mengatakan fakta-fakta yang selama ini belum diketahui Dimana ceritanya dari sepeninggalan Amir dan bapaknya Ternyata si Paman lah yang mengurus rumah Namun karena kondisinya sudah rapuh kala itu Kebetulan bertemu dengan Ikin yang sudah menikah dan mempunyai anak bernama Sohram Dari situ Ikin beserta keluarga pun diajak menggantikan si Paman untuk menjaga rumah tersebut Tetapi kota itu telah dikuasai oleh pemberontak yang mengibatkan Ikin dan istrinya tewas ditembak Beruntung anaknya bisa selamat dan kini anak itu berada di Peti Osuhan tepat di kota Kartese Si Paman juga menjelaskan bahwa sesungguhnya Ikin adalah adik kandungnya sendiri yang membuat dia merasa tidak percaya Bahkan hampir menangis Ternyata itu disebabkan ketika si pembantu ditinggalkan oleh istrinya akibat kemandulan yang diderita Maka dari itu ayah Amir menitipkan Ikin untuk diadopsinya dan merahasiakan cerita ini Dengan berlinang air mata Amir yang juga belum mempunyai keturunan itu disuruh si Paman untuk mencari anak tersebut Amir membaca surat yang dititipkan seminggu sebelum kematian Ikin yang di dalam surat tersebut Ia mengatakan bahwa suatu hari nanti berharap bisa kembali bertemu dengan Amir untuk memperkenalkan putra dan keluarganya Ikin memimpikan putranya bisa tumbuh menjadi manusia merdeka serta menjadi orang terpandang di kota itu Dia juga memiliki harapan yang dulu belum tercapai Maka dari kenangan itulah Amir menelpon istrinya sekaligus menceritakan situasi terkini Hingga dirinya memutusan untuk kembali ke kota Kabul untuk mencari anak yang bernama Sohram Ditemani kerabat si Paman akhirnya Amir menelusuri perjalanan menggunakan mobil jeep Setelah melewati pengamanan yang cukup ketat Amir mampu mengelabui para penjaga dengan melakukan penyamaran berjenggot Hingga sampailah mereka di tempat panti asuhan yang Amir tuju Rupanya Sohram tidak ada di panti asuhan ini lagi dikarenakan sudah dijual kepada kelompok pemberontak Yang mana uangnya itu akan dipakai untuk menghidupi anak-anak panti asuhan lain Namun dengan perasaan bersalah si pemilik pun meminta Amir untuk mendatangi stadium Karena orang tersebut akan muncul dan memberikan pidato pada siang hari Sesampainya itu Amir terlihat sudah berdampingan bersama barisan anggota berjenggot Namun tiba-tiba dirinya dikejutan dengan diperkirakan bahwa diantaranya terdapat orang yang dimaksud Dan benar saja kedatangannya muncul untuk menghakimi dua orang pedosa lalu memberikan sebuah pidato Di saat orang lain membubarkan barisan Amir mulai mendekati ketua tersebut padahal tidak ada setupun orang yang berani mendekatinya Dia berpura-pura mempunyai bisnis pribadi sehingga Amir memberanikan diri mendetangi rumah sang ketua Dan berhasil sampai di sebuah ruangan untuk para tamu Kemunculan seseorang yang memakai baju putih membuat Amir menjadi tidak akan ruang Karena mengira sang ketua akan datang untuk berdiskusi tanpa diduga orang ini langsung menyuruh Amir untuk membuka penyamaran Dan ternyata orang itu adalah asep yang dulu sering mengganggu persahabatan bersama dengan si ikin Setelah diketahui maksud kedatangan Amir kesana tidak lama kemudian beberapa orang pun datang membawa syohrab Yang kini anak tersebut sudah dijadikan sebagai laki-laki penghibur Sambil menari anak itu dipandang sangat mirip dengan ayahnya baik dari segi wajah ataupun juga tingkah laku Yang membuat perasaan Amir menjadi tidak kuasa melihatnya Awalnya Amir meminta anak itu dengan cara baik-baik Tapi asep malah menghajar bahkan hampir saja membunuhnya Sohrab pun membantu menyerang asep menggunakan ketapel pemberian ayahnya Sampai mengenai bola mata dan setelah itu keduanya melerikan diri dari tempat tersebut Dari banyaknya tantangan yang berat akhirnya mereka berhasil meninggalkan negara itu dan kembali ke Pakistan Namun ketika sampai di rumah ternyata dikabarkan jika si Baban telah meninggal dunia Maka mereka pun memutuskan untuk beralam di rumah itu sebelum melanjutkan perjalanan Kesokan harinya sohrab sempat menghilang dan ditemukan sedang duduk di atas tangga Dia teringat selalu diperlakukan keji oleh asep sehingga dirinya merasa sangat hina dan tidak pantas untuk melanjutkan hidup Namun Amir terus berusaha menenangkan serta meyakinkan bahwa dia akan baik-baik saja Setelah banyak hal yang sudah dilalui kini Amir membawa sohrab ke California untuk diperintukan dengan keluarga barunya Kemudian Amir mengenalkan kepada Soraya dan mereka memberikannya tempat tidur yang cukup layak dengan perlakuan seperti terhadap anak sendiri Di akhir cerita Amir mengajak sohrab berlibur ke sebuah taman demi menubus dosa-dosa yang sudah diperbuat terhadap Ikin Di dalam acaranya dia membelikan sebuah layangan serta mengajari yang pernah diajarkan oleh adiknya ketika dahulu Dan kini si sohrab terlihat bahagia bersama keluarga barunya Tamat ending yang cukup membagongkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!